akhir-akhir hirupnya kan ngasih tau gue si gilang berbi kan maut sekarang pengen dilihat orang banyak dapet mention dari orang banyak gara-gara joget Mang Uncum yang oke yang dibilang Mang Uncum tuh alay gitu kan oh iya dulu Mang Uncum, kenapa Mang Uncum? enggak, sepertinya ada yang coklat ada ke mana? masalah umur yang cabar enggak kan enggak kan hanya yang ada di tinggalkan nih selamat menikmati tes tes hahaha tes tes hahaha banglinya asli bener asli, dahulu bener-bener resepan keal marhum udah keurangnya banget muntah sehingga padli lah, resepan ini kan padli kan? padli jaidi padil kak bapak kak bapak ah hahaha gak sepasan sih gandeng Mang Uncum mau aku sekarang mau nikmah tangga saya iji tapi nabuknya sih gak ecik haligis eBRB masih kenek? itu, karunya pak hanya dikecewakan oleh orang yang dicintai karunya lah akhir-akhir hirupnya kan gak sepuluh gue saha si gilang berbi kan maut? tapi yang lain gak haja bunuh diri bunuh diri bundir karena tidak langsung ya tapi faktornya bundir karena gak bisa bisa mau nyetel apa? abis apa maut? gak saha gilang berbi youtuber yang barengan nusok pernah gak ngeprank ngaut oh itu bayangan luhur maksudnya jadi kita si gaya padahal sama lain yo assalamualaikum selamat menikmati video kali ini emang harus direkod? udah dong udah 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 di record gak apa-apa jadi sekarang saya lagi bersama Encum sama Bang Cuwok cuwok jadi kita sekarang mau ke Bali ya Bali mana? Balikpapan kita mau nge-trip lah ya dan alhamdulillah ya karena kita kan mau nge-trip tuh kan ke Bali tuh kan lewat Sumedang di sekalian nyebut oh iya betul ya ini apa eh filosofinya ayah didiri pasal tahu Sumedang makanan khasnya? tahu tahu apa? tahu Sumedang tahu isi tahu isi tahu isi apa yang menyakitkan Sonع setelah tahu isi hatimu ternyata bukan untuk aku Anjir ya 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 anjir gak punya kata-katan aku sering lewat memang familiar pisan ya ya enggak saya mau tanya dulu karena saya tuh mau ngonten sama Mancum itu udah lama saya udah ajak horor-hororan waktu itu dia kabur saya punya trauma sendiri pak kan kamu pernah main di jurnal iya itu bukan salah satu trauma lah kalau di jurnal waktu itu jurnal kan diangkot terus ini kan di mobil iya maksudnya ini bukan hantu jadi ini apa? ini kan kita ngobrol aja kan jadi mau ngajak konten hantu waktu itu ngemau, padahal sebenernya kalau ketemu hantu hantu yang kelari kan iya saya kan lebih dari hantu saya gak mau ngomong gitu, tapi saya setuju kenapa nawanya kuntilanak? kenapa? karena meninggalnya pas ngelahirin anak coba kalau meninggalnya pas bikin anak apa? kontolenak tapi benernya tapi bener oke sekarang saya langsung mau ke Mangcuok jadi Mangcuok ini sekarang lagi familiar banget dengan kata-kata apa? jir lah kata gue itu mulainya dimana? di platform apa dulu? awal mulainya di tiktok dulu berarti konten tahun? konten tahun 2021 setelah beres pandemi sempet ke band permanen rehat beberapa bulan 40 bulan kalau sempet ke band? ke band kan nyanyi? gak ke suspend band band nyanyi ngeband serius sampai ngablur tinggalin banget nak nah agak majuan berarti ya ngobrolnya oke berarti sempet ke band jadi 2021 udah konten bareng sama Mangcuok gak? gak independen tapi maksudnya kalau tahunnya hampir sama oh Mangcuok juga 2021 2021 akhir tapi terinspirasi kan awalnya bikin konten bikin konten belum kayak gini belum ngomong kata-kata jelah-jelah dulu mah kan nge-stitch oh nge-stitch download tiktok bikin akun yang pertama muncul tuh encum dulu jadi oh ini keren menarik lah gitu ini coba gak bohong ini mas bener 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 oh nih liatnya emang encum emm encum encum setah ikutin lah ternyata naik tuh cepet dan cepet ngelewat juga jadi encum bikin konten itu ternyata Pakcuok juga bikin kan ngelewat juga ke encum itu saya kan jarang buka-buka tiktok tapi sekaliannya lihat ada aja gitu yang lewat yang rame-rame karena pemuda-pemuda tuh sekarang kreasinya banyak ya iya betul yang dulu gak ada wadah buat kita berekspresi sekarang banyak wadah entah itu tiktok entah itu youtube ya berarti seangkatan kalau di konten kreator maya kali ini seangkatan pertamanya di tiktok orang sumedang emang encum orang mana asli bandung mang encum asli orang bandung mang cuok asli sumedang asli sumedang tapi mang cuok te umuran berapa sih umuran 2000 eh 2000 umur ya bukan tahun 23 umur 24 umur 24 umur 24 umur 2000 atau anjir akhirnya ngomong yang ngecece salah 24 berarti kelahiran tahun 1999 masih muda kemarin di tiktok wisuda selamat buat gelarnya semoga ilmunya berguna bagi nusa dan bangsa amin amin sekarang kedepannya mau jadi content creator apa mau jadi pengusaha atau apa setelah dapet pilar wisuda kayaknya buat saat ini ngonten terus manggung ke panggung emang apa vokalis lead karaoke jadi ada DJ jadi cuwok yang membawa masak kesannya kayak meramek kayak sesar bukan emang mukanya enggak jadi kalau ada DJ kan suka ada gue suka suka MC 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 kalau manggung umur berapa kelihatannya umur berapa manggung ini kelihatannya umurnya 30 an lah ya 30 an manggung te berapa tahun berarti 2001 akhir kurang lebih 2 tahunan inspirasi dari siapa konten sama dari kan ketemu tiktokers pertama sama aeep pudim sekarang jadi alhamdulillah temennya manggung banyak banget dimana-mana temen content creator manggung seratu resmi tidak boleh terputus coba pinjam dulu seratus ada tapi manggung ini udah terlalu tua kalau buat konten konten sebenarnya emang enggak cocok sebenarnya enggak cocok ya harusnya ngecor enggak 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 betul anggap biasa tapi sebenarnya mancum itu kenapa enggak cari perempuan terus menikah gitu kenapa harus banyak gaya gitu ngonten-ngonten joget-joget kan caper gitu jatuhnya nah jadi kio asal kan ini nanya bener kan asal intimidasi ini konteksnya nanya kenapa nanya ternanya 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 emang emang ternanya emang aku naun jawab tinggal jawab aja kalau keberatan dalam pertanyaan ini nanti bisa diikat gampang sih sebenarnya dibilang keberatan enggak keberatan juga rada sensitif lah kalau masalah umur T gitu umur enggak ada yang tahu bener-bener ada kayak misal dulu musisi maaf nih almarhum Mbah Marijan juga terkenal-terkenalnya udah tua CFC juga sama terkenal-terkenalnya udah tua tapi kan mereka di bidang apa ya bisnis kalau cuman kayak joget-joget gitu apa mau jadi boyband dulunya tapi ngekesampaian bagaimana nih enggak sih aku mah hanya ya baru sekarang dapetnya gitu emang dari dulu udah caper-caperan gitu enggak bukan caper jadi kecoper enggak maksudnya joget-joget gitu kan caper ya cari perhatian ya sekarang kan lihat joget-joget bewokan gitu terus udah berumur gitu kan apa juga gitu kan jangan nangis atau ancum enggak nangis nah jadi nah emang konteks nah umur kan lain enggak oke kita ganti pertanyaan nah itu pertanyaannya tadi kalau misalkan ngapain dijawab yaudah enggak apa ini kenapa konten kan ancum lebih dominannya joget-joget sama yang kunah-unsi cuma selingiran lah ya tapi orang lebih mengenal mancum kayak aku lihat mancum lebih kenalnya gara-gara mancum joget gitu kayak apa sih ini udah bewokan juga masih joget-joget bukannya ngapain gitu kan mancum dulu taunya aku tau mancum dulu apa sih distro-distro kan gitu jadi kenapa kayak gitu tapi emang pasal gitu gitu kalau misalnya nonton abi joget gitu enggak abimah gitu emang pecoq oke gitu peco abimah nahan nanti enggak jujur aja ini kan lamun di abimah kan podcast gak ada yang di ini langsung terbuka aja gitu mancum sependapat yang sama aku aku ngebebasin aja lah ngebebasin soalnya banyak content creator ya ini mah aku gak ngelarang semua content creator tapi ini mah khusus buat pertanyaan khusus mancum kalau mancum kesinggung kenapa emang kan gak salah juga dalam pertanyaan itu ya kesinggung gak ada lah maksudnya kan betul kontesnya nanya betul kesinggung sorry ya oke sorry oke tapi emang itu yang pengen ditanyain kan belum ada yang nanya kayak gitu ya maksudnya kan banyak itu kenapa terpersonalnya cuok maksudnya kan ini kan pasti dilihat banyak orang gitu kok mancum kayak yang kesel sih gak kesel sih cuman emang tadi melipirnya kesitu ngalur aja urama kan kalau misalkan podcast gak ada briefing gak ada teks kasar gak ada naskah jadi ngalur aja ngobrol itu mah reflect dari diri sendiri aja pengen pengen tiba-tiba ngomong gitu kok nah jadi kalau posisi di cuok posisi posisi di cuok dia kan orang nanya oke kan umur berapa 24 gitu kan konten dari berapa setahun sama kan pertanyaannya cuman gara-gara ada kelebihan yang apa ya yang dijawab tadi jadi ngalur aja gitu ya tinggal jawab aja sih dang aja dikiu nah kan jadi bete emang encul dong bete gitu atung kan tinggal jawab aja emang mancum gak seneng dari pertanyaan itu oke sore lebih ke apa emang atau emang udah gini jalannya gitu memang sudah pengen aja gitu caper-caperan gitu gak caper sekarang pengen lihat dilihat orang banyak dapet apa dapet mention dari orang banyak gara-gara joget mancum yang oke yang dibilang mancum tuh alay gitu kan apa gitu minimal kalau menjaga-jaga gitu kumis di inilah sama inilah memang kan tengah roh gen mewok gitu maksudnya gak pantas gitu mancum kamu kayak kamu kan ada kumis udah enak gitu dilihat nya orang kan banyak yang suka aja kan mancum kayak dipaksa gitu tapi banyak hasil yang suka mah mungkin personal branding ancung dengan yang ada di ancung wah mungkin itu kan penilaian orang ini kan yang ditanyain mancum nya jawab lah enjoy lah jawab lah itu bisa yang cukup lah udah sama kok ngalur nanti kita jadi jadi kb sendiri sendiri gitu lah iya yang sendiri ini kita minimal brief lah gitu sama saya enggak ada brief brief jadi ngalur aja ngobrol karena kita sekarang kebetulan mengkumpul sama bang aib dan lain lain kita searah karena kan cuwok baru dibawah batu juga mencum juga kan dekat juga jadi kita sudah ngumpul sebelum mereka datang di tempat ngapapa tinggal jawab aja telepon aib nggak usah kan udah janjian sama bang aib nanti kita jawab aja dulu kenapa bang cum enggak sepertinya kita ada kemana kan bang aib lagi ditu ken bang cum cing nah bang cum kenapa iya iya abis cing cing bang cum bang cum kita menelines tekan asal orang nanya tekan nanya tekan enakin masalah umur yang capar nah tak kan enggak enggak kan emang orang salah nanya gitu kan bang cuk kurang ditanya kan sama kan terus kunaun simaknya cuman baper orang cuman pernah ngonten di youtube yang cuman cuman karek ayo nak tapi kan orang sumpah orang cuman panggil ngumpulnya paling story-story namun ngonten khususnya cuman pernah tapi masa masalah kita ungkul kasinggung anjir itu nya anaknya makanya itu apa makanya anjir lah hanya kumah hanya ambak kita tinggalkan eh cuman 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 ambak sih ambak ijian aku bingung rumahnya jenak yuk podcast pan kan tadi itu eh eh pan sih gana gara-gara mangcoknya ngejawab pertanyaan malinya apa kabe panggilnya kan pagi ini nyaman sih hai 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 Terima kasih telah menonton 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 ngobrol deh gue mau ganti di pertanyaan oke oke kurang di-cut lain-lainnya Oke guys jadi eh mangcum tadi eh konten tahun 2021 ya dari joget-joget Kenapa nggak punya pacar juga kamu udah udah semua yang tua juga pertanyaan sih pasok ya pasok Oke nanya gini kali kalimatnya kosa-katanya dibenerin lah Apakah mangcum udah punya pacar kenapa belum belum kenapa enggak cari memang dengan kakaboko juga udah bete sih ngasih bete ya budak lain bete ngasih asup ngobrol G ngasih menahir nggak jawab ngasih apa kata-kata dulu atau kata-kata dulu jirlah di-prank kata-kata gue itu tadi awal tadi lu keluar biologi aja 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 bingung itu yang nyampe yang nyampe kan duluan kan cuman jadi orang nges briefing kayak orang ngutanya-nganya umur memang memang kita emang secara secara keseluruhan juga kalau ditanya umur memang sensitif sensitif kita ditanya umur tetep wajar biar tak nyampe ayah abimah ayah abimah ya karena melak orang melak orang kena tengenah mungkin melak orang tuh kata mbak cuoknya masih kayak di umur muda ya makanya tadi pasal tanya kira-kira nombang cuman bakal lebih sensitif kita ditanya ditanya puliah kapan lulus kapan nikah udah nikah kapan punya anak konteksnya nanya tapi kesinggung jadi eter ya sih jadi gimana berdegar nggak kalauquez di mobil Soragan gua aja enggak kalau yang kerennya enggak menuhuhnya siapa tapi deg-degan tapi ayam mikir itu hati sih oke sekarang ke selamat emang cuwok udah pindah di Bandung semoga banyak teman pasti terus karyanya semakin membumi banyak orang yang mengagumi juga dari cuma buat Pak cuwok sekarang lagi naik nih jangan pernah lupa bawa diri kalau dimanapun siri kalau kita kita bisa bawa diri Insya Allah banyak silatur habis banyak teman jangan cari musuh nah betul sukses terus mang cuwok abis ini kita ngopi next time kita ngopo ngopo lagi jadi kembali itu jadi balik Papa so guys pake ini video semana habis itu abis kangen kaya itu IC nyinyi si lewok so guys video nya segitu dulu makasih udah nonton jangan lupa di like di comment dan subscribe hai hai